Hai eh 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 ceramai soapan ngonokomodele ngurus ramai sok kapan ngonoku jenengnya kakean intermejo ngonoku jenengnya belajar ikan isu buat apa lo sampeyan yu arep arep ceramah apa arep cengengesan karo wong ayo loro 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 ne anakmu model biaya toko suciokong ah cuman tak e-miceng wengak le wireless le Hai nah 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 namanya Shinten Michelle Michelle Oke singengken sampeyan mughapanggong Shinten uti uti Oh berarti kutimu iseng Oh apa orang orang-orang manggil dirimu kok kamu mau enggak ayo kamu disuruh siapa uti 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 pundi 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 uti ne Sama meriki kali uti eh eh rumahnya mana misalnya Hai Tanjung Kalidawir Oh Kalidawir lu apa sih yang tadi dari Kalidawir aku mau wawannya nunggonek kali-kali Batur Ya Allah Tunggone Australia Oh kamu rumahnya Kalidawir sayang Tanjung kaya Tanjung kecamatan Kalidawir Om bantan kaya uti nih sini sini kamu dulu pokoknya kalau ditanya sama abang jawabnya harus keras kalau nggak keras tak suruh turun lagi turun lagi yang ngantri banyak kok ceng banter ngomong ya gede langsung banter salam sehanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lagi aku seneng ini namanya siapa Ahmad Gauro artevedo laknyelok Gauro Ahmad Gauro artevedo Masya Allah serut Boyolangu serut Boyolangu panggilannya Gauro Gauro jauh wabarakatuh saiki lu jenisnya gini sampe yang sekolahnya kelas pinten kelas empat kelas empat SD atau MI SD SD nanti kalau udah lulus SD melanjutkannya kemana SMP apa MTS sih dipikir-pikir sih yang sama pikir-pikir apa nih ayo Cobi yang gole Mondo raka ruang tue lengeng MTS ilmunya kurang nah kole Mondo orangisya kumpul karuang tue nenggone MTS SMP ilmunya kurang terus sih dipikir-pikir-pikir keputusan ya MTS lah kayak oe berarti orang Mondo ya Ura ucemen berarti ilmu mu kurang atau kayak jalan tengah Gauro jalan tengah no pondo ah nanti dua bulan sekali ketemu orang tua kan kalo kamu di pondo wong tua nih kan iso iso nyambang dua bulan sekali engkau setahun dua kali yonok liburan ketemu orang tua oke oke adil berarti Mondo ya ikhlas ikhlas siap siap tapi lumayan maksudnya lumayan no boh ya lumayan ikhlas sementara waktu pisah karu wong tua oke lebih baik pisah sementara di dunia tapi kumpul selamanya besok disurga oke daripada ning do nyomoh pisah kumpul wong tua terus tapi no akhiratnya berantakan rokok ayo ikhlas siap Mondo siap siap jadi anak hebat siap siap jadi anak solih siap siap tirakat siap siap gudikin Oh botan iyo botan on pokoknya praktis rapi aman hebat kamu Gauro ya top ya deal pokoknya hebat kamu saudaranya berapa saudara kandungnya lo me aku lo putra tunggal putra tunggal Masya Allah eh yang udah meninggal ayah apa ibu gulotas emek diku ayah itu ayahmu seureb enggak ibumu ya seureb enggak terus meninggalnya kapan peninggalnya ya kira-kira sahabat yang lalu hahaha tak pikir sama niku melu santunan ngomong-ngomong ya buat buat tadi judul ngake ayahnya sehat panjang umur ibu sehat panjang umur bisa bimbing Gauro terus amin ayahmu siapa jenengi Pak Joko awet enam jenengi masuk Joko awet enam yora lamai Pak Joko wajah senajan wis tuwoyo Joko wajah lengkap lengkapi siapa ayahmu jenengi su-joko nah yowang Pak jenengi su-joko ya lo anaknya kok Gauro Gauro siapa Artifidu hahaha Gauro Artifidu Koyo Sepidu bimbing su-joko ewe sok cita-citane pengen dati apa nang ustad yain jenengan ayahmu apa ayahmu apa pekerjaannya wira swasta biasa mawon langih wira swasta nopon iku dibidang apa dodolan jeneng keren yo dodolan jeneng kamu pengen jadi usad kayakku gih nyapoko pengen kayakku jocita titane Ben dikenal uang karo Ben ento duwet akeh ngakirnya he 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 untuk duwet akeh winek payu engkau ben dikenal uang itu duwet akeh ngopi bingung golek ngon bingung golek ngon ngopi lo bingung golek ngon yoyak uang umrohnya luwet kesel potone tibangi badai lu ngkeh kitbien ngon ku suwe aku ngalami urib model gini cuma aku ini orang-orang lebay orang titik-titik diposting diupload ngorang ngon nukui ngopo ya paling lama nono konangan uang-uang ngon nukui sih ngupload ngupload kitbien ini dua akun yang lagi admin nih gara-gara pandemi kai lagi ada yang youtube anza channel umroh kamu kok ngacong-ngacong ini pengen opo pingin ceramah uuuhh yang tepuk tangan tepuk tangan ini ini potongan six lagi dduk-duk kamu duduk dulu duduk dulu, itu ceramah suwe sampai.. sampe subuh duduk dulu sayang duduk dulu ayo sini 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 kamu yang ngajari ceramah siapa? Pak rovig sobontoro udah pernah ikut lomba pake bahasa Indonesia apa pake bahasa Jawa di lomba di bahasa Indonesia tapi di campuran ya weh Masya Allah ini jangan tenang kamu kalon mau balik masa depan kamu gawro keren ayo ayo coba mulai go ayo tengapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo ini tadi kayaknya masih ada yang belum menjawab salam iya toh wanget ya toh wanget yang guyu guyu nengisar pelem gak lewanya kali ini tadi saya lihat masih ada yang ngelamun masih ada yang mulutnya nyamuk-nyamuk makan kerupuk kali 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 di omg makan kerupuk kali si ngerungok nih ceramah kalau di si kerungok kayak ojo makan cilok mulutmu ini ojo nyamuk-nyamuk dan masih ada yang ngelamuk hee saya ngelamuk jenengnya sujokoh wali ngoleh aku neng sandingi udah langsung tak tapu berarti bapak kudewi langsung tak tapu karena menjawab salam itu hukum nyawa begini ya karena ada tiga golongan orang yang tidak menjawab salam yang pertama adalah orang yang sedang sholat yang kedua orang yang sedang tidur yang ketiga niki kolong apu tengeh yang ketiga orang yang tidak waras berarti tadi yang tidak menjawab salam berarti tidak nana jidangan diwengge seng ngomong kolombotin tanggung jawab ini nah wes kan anak isu jokoh wes ini mongge tak boleh nipisan kah jawabnya yang ngepak hei 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 ceramah isu apa ini ngomong kumutnya saya mau ceramah isu kapan ini ngomong jenengnya kakean intermizu ini ngomong jenengnya pelajar itu kan yang setelah itu dia mau sarayah arep ceramah apa yang jadi berbicara dengan orang saya kalau menyerah anakmu itu model Bieto dari sejokoh jangan ceramah dahulu baru mengenai serangnya belakangan sekarang mau ceramah kalau ngga kalau ada itu ceramah kekwaktu ngomong kering nggak ngomong cerita nggak ngomong ngomong ngajinya mana nah ngga harus ada ilmunya ya oke latihan kamu udah keren ya keren kamu Oke tak balik ini bisankan yo bisankah saya rasa hakeh-hakeh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah masih hidup alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma baad alhamdulillah dua aku betuk betuk dirimu untuk waras doh awas kapan ceramai dilu akeh mau nih ayo mau pembukaan nih sok muna akeh kapan ceramai dilu tajongkroke gue gil ayo ikan kalau hormati guru besar saya Pak Anwar jahit bahwa iso sampe ngarani aku guru besar ya iso kan sampai kan kan wis besar masa sampe nsek bayi tahu Pak lo guru besar itu berarti kan banyak memberikan pelajaran-pelajaran kepada kamu itu disebut guru besar dan jenengan ceramah Niki waw kan pun beri pelajaran dan kulot apa Oh berarti kamu menyerap pelajaran-pelajaran tadi kamu udah menyerap pelajaran tadi pun yang keren enggak apa-apa tapi aku enggak besar rok ayo lanjut seimut berarti hehehe ya imut sejoko engkau loh hormati Pak Yadi yaitu ini orangnya mana enggak ada ya wes pokoknya nanti kalau bisa nyangoni sayang eh enak eh dan yang saya hormati para hadirin hadirat masyarakat muslimin yang berbahagia hadirin pada kesempatan ini izinkan saya mau menyampaikan sedikit usia dengan tema pribadi yang bermanfaat bagi umat hadirin yang dirahmati Allah selain untuk tujuan surga tujuan kita melakukan kebaikan kebaikan-kebaikan ini adalah untuk mendapatkan cintanya Allah subhanahu waduh Hai lantas kalau kita sudah dicintai Allah kalau kita sudah disayangi Allah kira-kira hadiah apa yang kita terima dari Allah hadiahnya adalah Allah akan selalu menolong kita Allah akan selalu menjaga kita dan Allah akan selalu membimbing kita misalnya disaat tangan kita ini mulai berat untuk membantu orang maka Allah akan meringankan tangan kita ini untuk menolong orang disaat bibir kita ini mau mengucapkan kata-kata kata-kata yang kotor kata-kata yang membuat orang sakit hati maka Allah akan membimbing kita ini untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan bermanfaat Hai dari disaat sikil kita Niki nih sikil poncila sih mulai berat untuk membantu orang maka Allah akan meringankan kaki kita ini untuk melangkah ke masjid untuk melakukan ibadah sholat lima wak begitu seterusnya artinya apa kalau tubuh kita ini sudah dalam kekuasaan Allah maka diri kita ini akan dimudahkan dalam berbuat kebaikan dan sebaliknya maka Allah akan mempersulit diri diri kita ini dalam berbuat kemukaran untuk itu mumpung masih ada waktu dan kesempatan mari kita luruskan kembali jalan kita ke jalan yang diri doi Allah subhanahu what ampun cekap cekap keren kamu nih renedo 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 penutupan ini ya penutupan le maksud kukik apita kongkong penutupan kamu hadirin malah aku sengbo atur keren kamu keren kamu udah bagus keren kamu tak panggil tak suruh kasih kesimpulan sama penutupan atur nanti giliran ini aku kok baru ketemu kamu sekarang yodoyo kemarin-kemarin kok gak ketemu kamu kemana ya olong gitang pundi-pundi biasa ngikutin cerama tanggih selomba oh no ya saki kesimpulan karo penutupan ayo ayo maksudku yotaku penutup ayo hadirin yang dirahmati Allah kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat ini yang terakhir ibu-ibu saya kasih pantan dulu ya satu besok isinya apem hidungnya pesak pipinya tembem eh apem kok jadi besok atau dong eh terus-terus jalan-jalan ke Himalaya tidak luwak membeli pita jangan suka pandang saya lama-lama nanti takut nggak bisa jatuh cinta iya denan ya eh eh hidungnya pesak pipinya tembemi maksudmu aku noh inggih pelecehan kamu berani buling kuloniku pak ha buling ya ya gak apa-apa eh cocok woy cocok usikuman usibitakullah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam roh tepat tangan tepat tangan sini 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 Wah aku seneng banget kalau ada anak punya bakat keren kayak kamu ini ya Allah pantes dengan dengengenung serlambi kamu udah punya bakat sayang jadi kamu tinggal belajar yang sungguh-sungguh pokoknya sekolah yang tenanan ngajinya yang tenanan jadi nanti kalau kamu mau menyampaikan pidato kamu udah punya dasar keilmuan yang bener jangan sampai nanti kamu pidato tapi kamu baca dalil-dalilnya salah kamu baca hadis-hadisnya ada yang kurang kenapa ya karena ngajinya nggak tenanan makanya kamu mendo ojo sepikir-pikir aja kok sujoko anaknya saman itu udah ada potensi luar biasa artinya ya jangan sampai salah jangan sampai salah dalam mengarahkan pendidikannya gauru mendo ya nak ya mendo kok kamu keburu terkenal disek keburu terkenal disek ngajini urung iso kaya moco hadis keliru kabe moco dalil salah ya nek seng diomongi wong goble-gobble kono kuwi belah nek kayak matur nogone kiai kiai ngono kaya usah aman lagi ngomongi kiai ini mesti sambici wakirung iso ngaji hadisnya salah wakirung iso ngaji ki moco moco jenenge rofak jere keliru mendo gauru iya mendo ya diilmana hayo mau sebar gil kok mendo ya eh seneng aku kok eh nanti abah ketemu kamu lagi kamu sudah lebih hebat ini sangunnya dereng lagi jenengnya kepintaran gini iya ya tak parengi sangung ini tak parengi sarung kok kenang-kenangan sarung mungkin ucap mangga burahi burahi sarung suwal nih sarung plus suwal ini yuk kene kok tinggung sarung suwal ini yuk kene kok sarung suwal Alhamdulillah moga-moga ketemu sampean untungnya abah langsung waras seneng gak kule adu anak potensial kayak gini keren kamu top ganteng ayo nih goyang goyang iya matur sun pak ini enggak dipake sendiri apa dikasihkan pak sujoko hmmm sarungnya ukuran pinten nih ini yuk tiga gede yuk kene tiga cilik yuk kene aku coba tak yuk tak gede ini mau nih bapakku rauh sadi kayak iya rauh sang masing pidato dirimu kok kayak naan sujoko sangungnya urung kata-kata sek ngutaparingi sangung sarung mangga ayo piyeh sarung mangga enak tenan ooy aku denanin no sumatera ini bucah takai sarung ya sarung mangga adem di burung hehehe anak-anak sekarang itu kalo yang kreatif luar biasa termasuk ini ini kreatif ini suka aku suka makanya pak sujoko nitip ini potensi puterannya jeneng kan top pirong sangungnya gieh pintar gieh wes pokoknya rado akeh loh ini merayapet agai sangungnya jakarta lomba ceramah mewakili provinsi jawa timur pak sampai narep lomba ceramah mewakili provinsi jawa timur kapan hmm oktober pak oktober berarti udah udah pernah lomba tingkat jawa timur pun kapan ya kapan-kapan itu pintar hari pak dalam dalam rangka apa itu lombanya dalam rangka apa itu lombanya fasi festival anak soleh indonesia kamu juara pertama nah top keren yang mewakili jawa timur berapa orang yang mewakili jawa timur kulo dari ngertos maryu yu akeh sing mewakili jawa timur tapi sing ceramah mekulo tok wah sing ceramah sampe antok iya kamu generasi penerus keren ngeeh sangeni numpah apa ngendul terk ya boten monggenah men kamu nanti kalo mewakili jawa timur kan udah dapet sangu dari 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 yang kamu wakili misi untuk sangu tapi kan tageh sangu nening rono buddha leno trewet ngeeh wes orang atos trewet suwe suwe salam seh jorang salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cairi lor genjajan wes sujoko sujoko ya wes semangat ya semangat ya gauro semangat ya nak ya semangat ya semangat ya semangat keren kamu ayo kamu kamu omay diki mau gauro ki omay ayo es paling sujoko ki yang di ledek kok uangnya ayo kamu mau apa nak solamatan pidato pidato juga wahduh tuh lo ngagung itu banyak yang bener pidato ini suwe suwe ayo nyanyi aku tenan ini ayo ayo kamu udah pernah ikut lomba juga ha ayo 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 langsung pidato ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gauro semangat ya hamdanillah sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du al-mukarom para bapak alim ulama bapak bapak kiai ibu ibu nyai yang saya muliakan abah anjah abah anjah abah anjah terus ya